Bab 89 Sekarang-sekarang giliran kamu. Hari ini, mereka yang menyerang keluarga Cuku, mati. Suara Cu Feng menggelegar dengan kekuatan. Setiap kata diserap ke dalam jiwa mereka. Hampir setiap orang yang mendengar kalimat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan merinding. Bahkan keluarga Cu tidak terkecuali. Pria muda di depan mereka terlalu menakutkan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan niat membunuh yang mencekik membuat orang lain tidak berani menganggapnya sebagai pemuda. Mereka tanpa sadar menganggapnya sebagai iblis. Iblis yang membunuh tanpa berkedip. Siapa kamu? Tuan keluarga Su berteriak pertama. Itu adalah jawaban yang ingin segera diketahui oleh setiap orang. Meskipun dari pakaiannya, mereka bisa mengatakan bahwa Cu Feng adalah murid inti dari sekolah Azure Dragon. Meskipun dari Azure Dragon banner mereka juga bisa mengatakan bahwa Cu Feng adalah murid inti dari sekolah Azure Dragon. Namun, saat ini, darah ada di mana-mana di tubuh Cu Feng. Bahkan wajahnya tidak jelas. Orang-orang bahkan tidak tahu siapa dia. Baru saja, dia menyebut dirinya sebagai anggota keluarga Cu. Jadi secara alami, orang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak tahu kapan keluarga Cu memiliki seorang pemuda seperti dia muncul. Bahkan keluarga Cu tidak tahu kapan mereka memiliki murid inti. Keluarga Cu, Cu Feng. Jawab Cu Feng dengan dingin. Apa, Cu Feng, ini Feng Nger, tanda seru-tanda seru petik dua. Ketika kata-kata itu keluar, keributan besar terjadi di antara kerumunan. Nama Cu Feng beresonansi dalam seratus mil dari gunung. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak ada yang tahu. Tetapi dari apa yang mereka ketahui, Cu Feng baru berusia 15 tahun dan dia hanya berada di tingkat ke-6 ranah roh. Bagaimana dia menjadi murid inti? Bagaimana dia dengan mudah membunuh para ahli dari tingkat delapan? Meskipun mereka tidak berani mempercayainya, setelah beberapa penilaian yang lebih rincin, Mereka menemukan dengan heran bahwa tidak peduli apakah itu bangunannya atau siluetnya. Dia sangat mirip dengan Cu Feng. Bagian yang paling penting adalah bahwa Cu Feng benar-benar adalah murid sekolah Azure Dragon. Jika seorang murid inti muncul dalam keluarga Cu, Cu Feng akan menjadi orang yang memiliki harapan paling besar. Jadi, apakah kamu iblis kecil yang mematahkan pinggang cucuku? Su Tianyi, tuan keluarga Su bertanya dengan sengit. Keahliannya lebih rendah. Mematahkan pinggangnya adalah kebajikan. Kata Cu Feng tidak setuju. Kamu, pemimpin keluarga Su sangat marah. Ketika dia berbicara, dia ingin menyerang. Tetapi bahkan sebelum dia mendapat kesempatan, dia dihentikan oleh tuan keluarga Wang dan tuan keluarga Ma. Mereka berkata dengan sangat serius. Apakah kamu tidak melihat apa yang dia pegang di tangannya? Itu adalah Azure Dragon Banner. Petik 2 Jadi bagaimana kalau itu Azure Dragon Banner? Orang ini menyakiti cucu aku. Dia tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Dan bahkan hingga hari ini, dia tidak bisa turun dari tempat tidurnya untuk berjalan. Di masa depan, dia bahkan mungkin tidak bisa melakukan budidaya bela diri. Hari ini, aku harus membunuh orang ini. Tuan keluarga Su dengan marah meraung. Apakah kamu tidak waras? Spanduk Azure Dragon adalah simbol sekolah Azure Dragon. Memiliki spanduk berarti memiliki perlindungan sekolah Azure Dragon. Jika kamu bahkan berani menyentuh Cu Feng, tidak hanya kamu. Bahkan dua keluarga kami akan memiliki bencana yang menimpa mereka. Petik 2 Dua tuan keluarga sangat ketakutan. Mereka tidak takut pada keluarga Cu tetapi mereka harus takut pada sekolah Azure Dragon. Meskipun sekolah Azure Dragon hanya sekolah kelas dua di provinsi Azure, Bagi mereka, mereka masih monster besar. Sekolah Azure Dragon bahkan tidak perlu mengirim pasukan besar. Beberapa tetua pelataran inti dapat dikirim dan keluarga mereka akan dimusnahkan. Mereka tidak berani memprovokasi atau menyinggung mereka. Kalian berdua adalah orang gila. Apakah kita memiliki jalur pengembalian sekarang? Tidak bisakah kamu melihat apa yang menjadi keluarga Cu karena kita? Petik 2 Saat ini, kita tidak memiliki retret. Jika kita membunuh Cu Feng, kita akan menyinggung sekolah Azure Dragon. Jika kita tidak membunuhnya, sekolah Azure Dragon tidak akan membiarkan kita pergi juga. Petik 2 Namun, jika kita membunuh Cu Feng sekarang, sekolah Azure Dragon tidak akan menerima berita itu segera. Kami masih bisa mengepak barang-barang kami dan pergi. Jika kita tidak membunuhnya, sekolah Azure Dragon akan mengirim orang dengan sangat cepat dan bahkan tidak meninggalkan apapun di belakang. Tuan keluarga Cu berkata dengan serius. Mendengar kata-kata itu, dua tuan keluarga juga tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Tiba-tiba, mereka merasa bahwa tuan keluarga Cu benar. Hari ini, mereka sudah memaksa keluarga Cu sejauh ini. Bagaimana mungkin keluarga Cu yang mendapat dukungan dari sekolah Azure Dragon memaafkannya? Mereka benar-benar berjalan ke jalan buntu. Jika mereka membunuh sampai akhir, mereka masih akan memiliki serangkaian harapan. Tetapi, jika mereka berhenti pada saat itu, hanya akan ada jalan kematian. Feng, lari, tinggalkan kami. Merasa bahwa situasinya tidak berjalan dengan baik, Cu Yuan berteriak keras. Feng, selamat. Hanya dengan meninggalkan hidupmu, kamu bisa membalas dendam untuk keluarga Cu kami. Juga pada saat yang sama, tuan keluarga Cu, Cu Yuan Ba, berteriak keras. Mendengar itu, tiga kekuatan, Su, Wang, dan Ma, melakukan persiapan untuk mencegah melarikan diri Cu Feng. Tiga tuan keluarga bahkan memancarkan aura mereka dari dunia asal dan bersiap untuk menyerang Cu Feng. Tak. Tapi pada saat itu, bukan hanya Cu Feng tidak mundur, dia bahkan melangkah maju. Di wajah yang penuh darah, senyum percaya diri muncul ketika dia berkata, aku sudah mengatakannya. Mereka yang menyerang keluarga Cu aku, mati. Petik dua. Wus. Sebelum dia bahkan selesai mengatakan, embusan angin naik dan Cu Feng menghilang. Ah. Hampir pada saat yang sama ketika Cu Feng menghilang, beberapa tangisan terdengar di dalam halaman. Melihat ke atas, mereka melihat beberapa anggota keluarga Su dipenggal dan mereka dibunuh oleh Cu Feng. Wus. Tapi saat mereka tahu tentang itu, Cu Feng menghilang lagi. Menyusul itu adalah kematian beberapa anggota keluarga maha. Bajingan. Bergabunglah dan bunuh dia. Petik dua. Pada saat itu, Tuan dari keluarga Su meraung dan bergegas menuju Cu Feng. Segera setelah itu, Tuan dari keluarga Wang dan Ma mengikutinya dengan dekat. Pada saat itu, Cu Yuan Ba, Cu Yuan dan yang lainnya tegang tanpa henti. Mereka menyekah keringat dingin mereka untuk Cu Feng karena tidak ada yang merasa bahwa Cu Feng, yang hanya pada tingkat tujuh dari dunia roh, bisa melarikan diri dari tiga ahli dari dunia asal. Meskipun hanya ada satu kata perbedaan antara alam roh dan alam asal, dunia antara keduanya dapat dikatakan sebagai jarak langit dan bumi. Itu hanyalah celah yang besar, mustahil untuk dilewati. Tidak mungkin mendiskusikan keduanya bersama. Wus. Namun, hal yang tidak terduga adalah bahwa meskipun tiga tuan keluarga memiliki atmosfer seperti pelangi, kecepatan sangat cepat dan bahkan kekuatan yang lebih kuat. Mereka tidak memiliki cara untuk menyamai kecepatan Cu Feng. Setiap kali, mereka selangkah lebih lambat. Mereka hanya bisa menyaksikan orang-orang dari keluarga mereka sendiri meninggal dengan menyedihkan dari tangan Cu Feng satu demi satu. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena kecepatan Cu Feng terlalu cepat. Begitu cepat sehingga melampaui akal sehat dan mereka tidak punya cara untuk mengejarnya. Dalam situasi itu, setelah beberapa saat, di dalam seluruh halaman, selain keluarga Cu, hanya ada tiga orang yang tersisa dari keluarga Su, keluarga Wang. Dan keluarga Ma, mereka adalah tiga tuan keluarga. Adapun yang lain, mereka semua mati dan kematian mereka karena pemenggalan. Bajingan, aku akan memotong mayatmu menjadi sepuluh ribu keping. Melihat tubuh yang memenuhi tanah, melihat satu anggota keluarga sekarat satu demi satu, tiga tuan keluarga sangat marah. Tak, tapi tepat pada saat itu, Cu Feng tiba-tiba menghentikan langkahnya yang mengembara dan berdiri di depan Cu Yuan Ba dan Cu Yuan. Dia melemparkan tatapan sedingin es ke arah tiga tuan keluarga dan dengan dingin berkata. Sekarang giliranmu. Bab 90. Alam semangat memerangi alam asal. Cu Feng saat ini seperti orang berdarah. Dia berlumuran darah di sekujur tubuhnya, tetapi tidak setetes pun miliknya. Mereka semua adalah darah musuh-musuhnya. Cu Feng yang berdarah berdiri di sana dan dia tampak kurang lebih menyeramkan. Sepasang mata tajamnya seolah-olah diwarnai dengan darah. Matanya benar-benar memerah karena semua pembunuhan. Dasar bocah sombong. Jika aku tidak menguliti kamu hidup hari ini, aku tidak layak menjadi tuan keluarga Su. Petik 2. Meskipun Cu Feng sudah menunjukkan sesuatu yang akan mengejutkan dunia, tuan dari keluarga Su sudah kehilangan alasannya karena marah dan dia tidak peduli tentang itu. Udara di sekitar tubuhnya sudah memutar dan lapisan-lapisan kekuatan asal terus-menerus keluar dari dalam tubuhnya. Tekanan kuat menjadi badai tak berbentuk karena menelan segala yang ada di sekitarnya. Jika bukan karena perlawanan Cu Feng, kerumunan keluarga Cu akan lebih terluka karena tekanan. Adapun tuan dari keluarga Wang dan Ma, mereka melakukan hal yang sama. Hati mereka sangat sakit ketika mereka melihat keluarga mereka mati dan jatuh satu demi satu di depan mereka. Terutama ketika keluarga mereka terbunuh oleh pemenggalan kepala. Mayat lengkap bahkan tidak tersisa. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Cu Feng, tinggalkan hidupmu di sini. Tuan keluarga Wang menyerang terlebih dahulu. Dia mencakar udara di depannya dengan tangannya yang besar dan kekuatan asalnya mengalir keluar. Itu terbentuk menjadi tangan besar transparan yang tingginya dua meter dan dengan kuat mencakar Cu Feng. Serangan itu tidak kecil. Meskipun itu hanya keterampilan bela diri peringkat tiga. Ketika itu digunakan oleh seorang ahli dari ranah asal yang merestrukturisasi dengan kekuatan asal, kekuatannya meningkat puluhan kali. Hef. Tetapi bahkan jika itu adalah serangan yang menakutkan, ekspresi Cu Feng tidak berubah karena tidak ada rasa takut. Mengoperasikan teknik misterius, dia mengangkat tangannya dan mengirim ilusionari palem untuk secara paksa menghancurkan keterampilan bela diri dari tuan keluarga Wang. Ta-ta-ta. Namun, Cu Feng meremehkan para ahli dari dunia asal. Meskipun ia memblokir keterampilan bela diri dari master keluarga Wang, kekuatan asal yang lalim masih memaksa Cu Feng mundur beberapa langkah. Nah, mari kita lihat apakah kamu bisa mengambil tinju batuku. Melihat bahwa Cu Feng terdorong kembali, tiga tuan keluarga bersuka cita. Tuan keluarga Ma dengan cepat menyerang dan beberapa tinju menyerang. Tinju dari kekuatan origin terkondensasi seperti batu-batu besar ketika mereka muncul saat menyembunyikan langit dan menutupi tanah. Serangannya tidak hanya diarahkan ke Cu Feng sendiri. Mereka juga diarahkan pada keluarga Cu yang berada di belakang Cu Feng karena dia ingin segera membunuh mereka semua. Tanpa mengatakan apa-apa, kaki Cu Feng sedikit bergerak ke kuda-kuda dan jubah di tubuhnya mulai bergerak tanpa angin. Di matanya, dua sinar petir tiba-tiba muncul. Titik, bis. Pencahayaan tebal yang tak terhitung jumlahnya seperti ular petir yang berputar. Mereka muncul dari tubuh Cu Feng, terjalin, dan melonjak ke depan. Mereka membentuk dinding petir padat yang tidak membiarkan angin bertiup. Itu benar-benar menahan kepalaan yang terbentuk dari kondensasi kekuatan origin. Ha! Setelah menerima serangan itu, Cu Feng berteriak dengan marah. Ular petir meninggalkan pertahanan dan mulai menyerang. Naga petir yang seolah-olah sangat marah membuat raungan yang menusuk telinga. Petir menyilaukan terbelah dan menyerang tiga tuan keluarga. Kekuatan ini, formulir ini, ini adalah keterampilan peringkat lima. Bocah ini bisa menggunakan skill peringkat lima. Petik dua. Ekspresi dari tiga tuan keluarga sangat berubah. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Cu Feng sudah bisa menggunakan keterampilan peringkat lima. Jika dikatakan bahwa mereka hanya bisa merindukan keterampilan peringkat empat. Mereka hanya bisa berharap untuk keterampilan peringkat lima. Setelah semua, hanya murid inti yang bisa menumbuhkan keterampilan bela diri peringkat empat. Adapun keterampilan bela diri peringkat lima, bahkan jika mereka bisa mengolahnya. Seseorang membutuhkan kekuatan pemahaman yang sangat kuat untuk berhasil dalam pelatihan di dalamnya. Bahkan jika mereka berada di ranah asal dan mereka mendapat keterampilan bela diri peringkat lima, mereka mungkin bahkan tidak bisa mengendalikannya dengan sangat mahir. Selain itu, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menumbuhkan keterampilan bela diri peringkat lima. Jadi, pada saat itu, ketika mereka melihat tampilan gaya guntur ketiga Chufeng, mereka berdua terkejut dan marah. Terkejut bahwa dia bisa menggunakan keterampilan peringkat lima pada usia itu, marah karena cemburu. Mereka telah hidup selama setengah generasi, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menumbuhkan keterampilan bela diri peringkat empat. Namun, Chufeng bisa menumbuhkan keterampilan bela diri peringkat lima pada usia itu. Itu membuat mereka merasakan ketidakadilan. Namun, dari mana datangnya adil di dunia? Dunia adalah survival of the fetus. Era ketika seseorang makan yang lain. Hah! Karena mereka terkejut, tiga tuan keluarga tidak berani lamban. Mereka semua sepenuhnya menggunakan keterampilan bela diri mereka bahwa mereka terampil dalam bertahan melawan serangan Chufeng. Meskipun peringkat keterampilan bela diri mereka jauh lebih lemah daripada keterampilan bela diri peringkat lima Chufeng, yayasan mereka, kekuatan asal, mengimbangi itu. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gelombang ledakan gemuruh membangkitkan gelombang riak energi. Di dalam kekuasaan asal datang kilat yang melanda tengah halaman. Pecahan batu di tanah berputar-putar di udara. Bangunan-bangunan di sekitar hancur. Bahkan anggota keluarga Chufeng yang mundur dipaksa lebih jauh oleh ombak. Sangat kuat. Fenger dapat bertarung melawan tiga ahli dari tingkat satu dari dunia asal sementara hanya berada di tingkat tujuh dari dunia roh. Petik 2 Chuyuan Ba saat ini seolah-olah dia lupa tentang lukanya sendiri. Matanya bahkan tidak memalingkan wajahnya saat dia menatap pertempuran antara Chufeng dan tiga tuan keluarga. Dia belum pernah melihat atau mendengar seseorang yang tidak kalah ketika perbedaannya adalah seluruh ranah. Chufeng benar-benar kuat. Selain Chuyuan Ba, anggota keluarga Chufeng lainnya juga memfokuskan perhatian mereka pada pertempuran. Namun, sambil melihat pertempuran yang mengejutkan dan serangan destruktif, selain kejutan, mereka memiliki emosi rumit lainnya. Dalam seluruh keluarga Chu, termasuk Chuyuan Ba dan Chuyuan, tidak ada satu orang pun yang berpikir bahwa pada saat bencana keluarga Chu, orang yang berdiri di depan mereka adalah pemuda ini. Dipandang rendah ketika dia masih muda. Dihina ketika dia masih muda. Digerta ketika dia masih muda. Didiskriminasi ketika dia masih muda. Tetapi bahkan jika itu bahkan lebih mustahil untuk dipikirkan, orang yang berdiri di depan mereka adalah pemuda itu. Dia membuang pendapatnya sendiri tentang mereka, membuang penghinaan yang dideritanya sebelumnya, dan pada saat itu, dia menggunakan hidupnya untuk melindungi seluruh keluarga. Ketika kelangsungan hidup sebuah keluarga jatuh ke tangan seseorang, itu tidak banyak karena setiap keluarga akan memiliki orang seperti itu. Tulang punggung jiwa mereka. Namun, ketika kelangsungan hidup sebuah keluarga jatuh ke tangan pemuda itu yang telah dihina oleh banyak orang, itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Adegan itu cukup untuk mengguncang area terdalam di hati mereka. Semoga beruntung, Chu Feng. Tidak masalah apakah mereka mau atau tidak. Pada saat itu, kata-kata itu berteriak di setiap hati anggota keluarga Chu. Di depan mereka, kelangsungan hidup keluarga Chu benar-benar ada di tangan Chu Feng. 91 bersatu. Titik, gemuruh-gemuruh-gemuruh. Pertempuran berlanjut saat Chu Feng bertempur melawan tiga ahli ranah asal sendirian. Meskipun dia tidak memiliki keuntungan, dia tentu saja tidak dirugikan. Sebuah mukjizat yang tidak pernah terdengar sedang dilakukan tepat di depan orang banyak. Keluarga Chu semua sangat berharap Chu Feng bisa menang. Tidak hanya itu menyatakan bahwa mereka dapat diselamatkan dari musibah ini, itu juga berarti bahwa keluarga Chu dapat mencapai puncak yang sama sekali baru. Dengan pemuda yang bisa membuat mukjizat, mereka tahu bahwa keluarga Chu mereka tidak akan biasa lagi. Setidaknya, mereka tidak akan meringkuk di kota kecil gunung miring kecil. Titik, bis. Tiba-tiba, beberapa ular kilat saling bertumpuk dan menyapu. Itu seperti cambuk petir yang panjang dan menyebarkan semua keterampilan bela diri dari tiga tuan keluarga, terus mendorong mereka bertiga kembali. Anak laki-laki bahkan tidak berpikir untuk menjadi angkuh. Karena hancur oleh satu serangan, tiga tuan keluarga melakukan serangan balik pada saat yang sama. Mereka memadatkan kekuatan asal yang lebih kuat, menunjukkan keterampilan bela diri yang lebih kuat dan mulai menyerang Chu Feng. Namun, tidak peduli seberapa kuat serangan itu dari tuan keluarga, di depan petir Chu Feng, itu sia-sia dan bahkan tidak bisa membahayakan Chu Feng sedikit pun. Apakah bocah ini bahkan manusia? Apakah dia memiliki energi spiritual yang tak berujung di tubuhnya? Petik dua Tidak perlu terburu-buru Karena dia menggunakan keterampilan bela diri peringkat lima, itu berarti dia juga terlatih dalam teknik misterius. Memiliki energi spiritual yang kuat di tubuhnya sangat normal. Namun, keterampilan bela diri peringkat lima mengkonsumsi banyak energi spiritual. Dengan kultifasinya, ia tidak bisa bertahan lama. Petik dua Betul Bahkan jika energi spiritualnya menjadi lebih kuat, akan ada saat dia menjadi kering. Dia tidak bisa bertahan melewati kita. Jika ini terus berlanjut, dia akan kehilangan tanpa keraguan. Ketiga Satuan keluarga diam-diam berkomunikasi. Itu karena kekuatan asal dan energi spiritual dapat dikatakan memiliki perbedaan langit dan bumi. Jadi, bahkan jika Chu Feng menggunakan kekuatannya dari keterampilan bela diri peringkat lima dan mampu melawan mereka untuk sementara. Mereka berpikir bahwa energi spiritual Chu Feng akan mengering cepat atau lambat. Ketika waktu itu tiba, secara alami, mereka bisa menang melawan Chu Feng. Suara mendesing. Tetapi pada saat itu, angin kencang mulai naik di bawah kaki Chu Feng dan dia langsung menghilang. Ketika Chu Feng muncul kembali, dia berada di belakang Tuan keluarga Ma. Tangan yang seperti pisau sudah dipotong ke lehernya. Puff! Semuanya terjadi terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Mereka hanya melihat tangan Chu Feng yang ditutupi dengan petir seperti sabit. Darah menyembur keluar dan sebelum Tuan keluarga Ma bahkan bisa bereaksi, kepalanya sudah jatuh dengan senyum bangga masih menggantung di wajahnya. Teman-teman, jangan ceroboh saat bertarung denganku. Saat dia membunuh Tuan dari keluarga Ma dengan satu serangan, di sudut mulut Chu Feng adalah senyum jahat. Dia melangkah maju dan membentuk angin kencang lagi sebelum menghilang. Bocah ini terlalu cepat, hati-hati. Melihat itu, dua Tuan keluarga yang tersisa mengerutkan kening dan tidak berani bahkan memiliki jejak kecerobohan. Mereka berdiri saling membelakangi dan mulai membela dengan ketat. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba muncul. Lengannya tiba-tiba melintas, dan kilat yang ada di tangannya tiba-tiba melonjak keluar dan menjadi pedang kilat. Itu memotong ke belakang dua orang. Boy, jangan memandang rendah kami. Kedua Tuan keluarga menggunakan metode kuat mereka pada saat yang sama untuk memblokir serangan Chu Feng. Wus, tapi, mereka hanya melihat Chu Feng ringan tersenyum. Bahkan sebelum pedang petir menyayat, tubuhnya menghilang sekali lagi dan dia tiba di belakang Tuan keluarga Wang. Hati-hati, Tuan keluarga Su bereaksi pertama dan dia dengan cepat berteriak. Tapi sudah terlambat, Chu Feng sudah menyerang dan pencahayaan menyapu. Dengan puf, kepala master keluarga Wang juga terbang dan dia meninggal di sana. Melihat dua orang yang dibunuh oleh Chu Feng dalam sekejap, kemarahan yang ada di wajah Tuan keluarga Su tidak lagi tersisa. Menggantinya adalah rasa takut. Di bawah ancaman kematian, dia akhirnya merasa takut. Pada saat itu, dia punya pikiran. Itu adalah ketika mereka bertarung melawan Chu Feng, tidak pernah ada kesempatan untuk menang. Sejak awal, pemuda itu tampaknya tidak pernah benar-benar bertengkar dengan mereka. Itu lebih seperti dia bermain-main dengan mereka. Kamu, kamu, aku akan membunuhmu. Mengetahui bahwa hidupnya mencapai akhir, Tuan dari keluarga Su hanya bisa meletakkan semua yang dimilikinya dan tidak meninggalkan apapun. Dia menggunakan serangannya yang paling sengit pada Chu Feng. Namun, di mata Chu Feng, serangan yang lebih kuat tidak berguna baginya. Di depan teknik langit-langitnya, di depan kecepatan absolut itu, kekuatan level satu dari ranah origin benar-benar tidak cukup. Wus. Tubuh Chu Feng melesat ke depan dan tiba di belakangnya seperti iblis. Dengan lambayan tangannya, dia dengan mudah membunuh Tuan dari keluarga Su. Dengan itu, tiga ahli ranah asal semuanya mati oleh tangan Chu Feng. Kematian mereka sama dengan keluarga mereka. Mereka dipenggal. Hu. Saat itu, kerumunan keluarga Chu tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Kinerja Chu Feng terlalu tak terduga dan dia begitu kuat yang bisa dibayangkan. Pada saat itu, tidak ada yang bersorak dan hanya ada keheningan. Begitu hening sehingga selain bernapas, seseorang hanya bisa mendengar detak jantung. Hati mereka yang penuh emosi. Seorang pria muda yang hanya berada di tingkat tujuh dari dunia roh dapat membunuh tiga orang di tingkat satu dari wilayah asal. Seorang pria muda yang baru berusia 15 tahun tetapi sudah menjadi murid inti dari sekolah Azure Dragon dan bisa menggunakan keterampilan peringkat lima. Pria muda itu, dimanapun berada, akan disebut jenius. Jenius itu milik keluarga Chu. Setiap anggota keluarga Chu tahu bahwa mereka tidak hanya diselamatkan, mereka bahkan ditakdirkan untuk bangkit tiba-tiba selama pemuda itu mau. Tirai pertempuran besar jatuh dan keluarga Chu mulai membersihkan mayat-mayat yang ada di mana-mana di kota gunung miring. Tidak peduli apakah itu anggota keluarga Chu atau warga kota, mereka semua mendapat penguburan yang bermartabat. Namun, kepala keluarga Wang, Su, dan Ma, mereka digantung di dinding kota gunung miring. Itu bisa dikatakan sebagai membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, tetapi itu benar-benar memamerkan kekuatan. Di ruang konferensi keluarga Chu, tempat di mana Chu Feng tidak memenuhi syarat untuk masuk sebelumnya, semua tulang punggung keluarga Chu ada di sana. Adapun Chu Feng, dia duduk di kursi kepala. Feng Er, mengikuti apa yang kamu katakan, surat undangan dikirim ke berbagai kekuatan di daerah pegunungan. Luka Chu Yuanba sudah diurus, tapi tulang punggung utama keluarga Chu ini melaporkan beberapa hal kepada Chu Feng dan sikapnya sangat rendah hati. Mem, Chu Feng mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia bahkan tidak melihat Chu Yuanba saat dia terus melihat-lihat buku di tangannya. Menghadapi Chu Feng yang memiliki sikap itu, Chu Yuanba hanya bisa tertawa kering. Adapun tulang punggung lainnya dari keluarga Chu, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka tahu bahwa mulai hari ini, dalam keluarga Chu, bukan kata-kata Chu Yuan yang diperhitungkan maupun kata-kata Chu Yuanba. Itu kata-kata Chu Feng. Itu tidak ada hubungannya dengan pengalaman atau senioritas. Itu karena Chu Feng memiliki kekuatan. Lagi pula, tanpa dia, semua orang pasti sudah mati. Feng Er, aku ingin tahu mengapa kamu mengirim undangan ke kekuatan itu. Akhirnya, Chu Yuan berbicara. Hari ini, hanya dia, ayah angkatnya, yang berani berbicara dengan Chu Feng seperti itu. Setelah mendengar kata-kata Chu Yuan, Chu Feng menutup buku di tangannya, mengangkat kepalanya, sedikit tersenyum dan berkata, Aku hanya merasa bahwa ini saatnya menyatukan semua kekuatan di daerah pegunungan ini. Terima kasih telah menonton!